Intro Sudah sekitar 5 bulan, sepak bola di Eropa berlangsung kembali di tengah pandemi COVID-19. Sehingga, tanpa penonton di stadion, apa kata Cristiano Ronaldo? Akhir musim 2019-2020 kemarin, sisa pertandingan di Liga-Liga di Eropa dilangsungkan tanpa penonton di stadion. Alhasil, atmosfer di stadion rasanya jadi berkurang. Banyak juga pesepak bola yang mengungkapkan, main di stadion tanpa penonton rasanya begitu aneh, begitu tidak biasa, seperti kehilangan semangat saja. Cristiano Ronaldo pun ditanya, bagaimana rasanya bermain di stadion tanpa penonton? Dia menjawab dengan simpel, memberikan perumpamaan. Rasanya seperti datang ke sirkus tanpa melihat badut, atau ke kebun tanpa melihat bunga, ucap Ronaldo. Ya, sepak bola begitu hampa tanpa ada kehadiran fans di lapangan. Tidak ada suara gemuruh di stadion, tekanan ke tim lawan, hingga perayaan yang begitu berisik. Cristiano Ronaldo sendiri juga sebenarnya baru buat rekor baru di tim Nas Portugal. Dia menembus 100 gol di level tim Nas. Itu setelah Ronaldo mencetak 2 gol kemenangan Portugal, saat berhadapan dengan Sweden di Sweden France Arena, Rabu 9 September 2020, dalam ajang UEFA Nation Liga. Kini, dia punya koleksi 101 gol. Sayangnya, saat rekor tersebut dibuat, tidak ada penonton di dalam stadion. Sehingga, selebrasi Cristiano Ronaldo terasa sedikit sepi. Kini, beberapa operator kompetisi sepak bola di Eropa, sedang mempertimbangkan apakah penonton atau fans boleh datang ke stadion atau tidak. Apakah ada kapasitas tertentu atau pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat? Di sisi lain, Cristiano Ronaldo sudah lebih dari 100 gol di pentas internasional bersama tim Nasional. Berjarak sedikit lagi, dari rekor gol, Ali Daei. Cristiano Ronaldo, kini sudah mencetak golnya, yang ke-101, dalam 165 penampilan bersama Portugal. Itu dilakukan pesepak bola 35 tahun tersebut, saat memborong dua gol kemenangan, dengan skor 2-0, atas Sweden, 2-0, dalam lanjutan UEFA Nation Liga A, Grup 3. Kedua gol Ronaldo di Sweden France Arena, Rabu, 9 September 2020 kemarin, dicetak dengan gaya khas dirinya, yang pertama lewat tendangan bebas melengkung, dan gol kedua dari tembakan keras yang akurat. Pemain asal klub Juventus itu, yang tampil di Timnas Portugal sejak 2003, menjadi pesepak bola Eropa pertama, yang menembus 100 gol internasional. Ronaldo sejauh ini, memiliki persentase 0,61 gol, per pertandingan di Timnas. Dari jumlah gol total, Cristiano Ronaldo cuma kalah dari pemain Iran Ali Daei. Saat ini Daei mencatat, sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak, di pentas internasional. Ada 109 gol, yang dicetak Ali Daei, dalam 149 penampilannya, bersama Timnas Iran pada periode 1993-2006. Ia memiliki persentase 0,73 gol, per pertandingan. Dengan kata lain, Ronaldo tinggal membutuhkan tambahan 8 gol lagi, untuk bisa menyamai rekor gol Ali Daei tersebut. Jika bisa sekalian menambahkannya satu lagi, ia pun akan mengungkir rekor baru. Rian Giggs, yang pernah jadi rekan satu tim Cristiano Ronaldo, di Manchester United, dan juga punya karir main panjang di sepak bola, ikut angkat bicara. Tentu saja untuk melakukan itu, di Timnas, ia juga harus berada di klub yang tepat. Aku dulu bermain sampai 40 tahun, karena main di sebuah klub top, dan aku juga bisa melihatnya bermain sampai umur 40 tahun. Ia terus menjaga kondisi tubuhnya. Ia makan dengan tepat, beristirahat dengan baik, dan penuh komitmen dengan permainannya. Dan ia juga sosok profesional terbaik, yang pernah main bersamaku, ujar Rian Giggs, soal etos kerja Cristiano Ronaldo. Tak hanya itu, Pele sang legenda hidup Timnas berhasil, sampai memuji Ronaldo. Ia bahkan merasa kaget prediksinya sampai meleset, bahwa Ronaldo tak cuma bikin 100 gol, melainkan 101 gol. Pele sendiri punya catatan 77 gol untuk Timnas berhasil, dan menjadi pria yang mengantar tim Samba menjuarai piala dunia sebanyak 3 kali. Sementara Ronaldo sendiri, belum pernah mengantar Portugal berjaya di ajang tersebut, dengan baru memenangi piala Eropa dan UEFA Nation Liga. Ronaldo hanya butuh 7 gol lagi untuk menyamai catatan Ali Daei. Mengingat perjalanan kompetisi masih panjang, bukan tak mungkin, striker yang kini bermain di Juventus itu melampaui catatannya. Bagaimana menurut Anda? selamat menikmati. Jangan lupa untuk menonton. Terima kasih.